Ngaku dapat orderan fiktif, curhat ojol butuh uang buat sunatan anak, dicurigai cuma modus. Seorang driver ojek online mengaku dapat orderan fiktif pizza seharga Rp250.000. Dia kemudian memelas menjual pizza tersebut kepada orang lain. Driver ojol di Bandung itu mengatakan dirinya sangat membutuhkan uang sebab akan digunakan untuk biaya sunatan sang anak. Sontak nasib pilu yang menimpa driver ojol tersebut menjadi sorotan warganet. Video driver ojol dapat orderan fiktif di Bandung itu kini viral dibagikan akun TikTok Akeong Devmela. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang driver ojol di sebuah pelataran minimarket. Raut wajahnya tampak seolah gelisah hendak berbicara kepada seorang pria. Rupanya driver ojol itu gelisah mengaku mendapat orderan fiktif dari customer yang tak bertanggung jawab. Diketahui orderan fiktifnya itu berupa pizza seharga Rp250.000 dengan pembayaran cot. Sang driver ojol itu menceritakan dirinya mengantarkan orderan pizza itu ke depan Ibis Hotel Bandung. Namun, saat tiba di lokasi tujuan ia mengaku tidak ada nama pemesan. Driver ojol itu juga mengaku awalnya tak menaruh curiga apapun karena sepengalamannya pemesanan dari hotel biasanya aman. Namun, sebagian warganet justru curiga dan ragu dengan aksi dan pengakuan driver ojol tersebut. Pasalnya sejumlah warganet memberikan kesaksian soal modus driver ojol yang ternyata melakukan hal yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!